Sekarang yang utang, zakat utang Utang berarti uang orang lain yang ada di tangan kita Ini di zakatnya atau tidak? Jawabannya selama utang belum dibayarkan masuk dalam perhitungan zakat Dia belum mengurangi sebelum dibayarkan Saya di bulan ini mau ngitung zakat saya Tapi masih punya utang Utang di toko besi itu belum lunas Yang punya tanah itu belum lunas Yang ini belum lunas Masuk dihitung gak? Selama duit itu di tangan kita, dihitung zakat Ini berdasarkan keterangan dari Uthman bin Affan Beliau mengatakan Ini adalah bulan Kalian harus membayar zakat Jadi membayar zakat di masa silam kan dipimpin oleh khalifah Mereka menerjunkan masyarakat Silahkan membayar untuk menarik zakatnya Karena itu Uthman memberikan peringatan Siapa yang punya utang Bayar dulu utangnya Baru kemudian keluarkan zakatnya Kalau tidak dikeluarkan Kena perhitungan zakat Biar mengurangi kewajiban zakat kamu Lunasi dulu utangnya Jangan, ini kan utang secara neraca keuangan Dalam neraca keuangan itu utang Tapi kalau Uang itu masih dalam genggaman kita Meskipun secara neraca itu utang Ini tetap wajib dijakati Kalau pajak kan tidak Pajak ini masuk pengurangan Atau wajib dipajiki Tidak tahu ya Tidak ada yang punya pengan Tergantung laporan Cukup jelas insya Allah Saya sambung Kalau misalnya kok Semuanya itu utang Tuku tanah utang Kemudian pasirnya utang Semennya utang Besinya juga utang KP utang Selama setahun ternyata Tidak payu-payu Kemudian mau kita lunasi Terus Wah bingung ini Akhirnya Sudah kita jual Semen dijual Dibayar Sampai kita Tidak ada sedikit pun uang Yang kita miliki Berarti sudah Tidak ada kewajiban Bayar zakat Jangankan itu ya Kalau misalnya nilai utang Itu kita bayarkan Ternyata sampai harta kita Dibawa satu nisau Maka tidak ada kewajiban Zakat Karena hakikatnya Kenapa keutang Wajib dijakati Selama kita pegang Hakikatnya itu Harta kamu yang tertunda Makanya wajib Di Zakat Kapan itu menjadi Milik penuh kita Setelah di Lunasi Sehingga biar Dia terhitung Dalam jangkauan kita Lepaskan dulu Bayarkan dulu Baru kemudian Bayar zakat Bisa dipahami ya Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati